Kamu membutuhkan semua trik ini jika menggunakan Microsoft Excel. Yuk, simak videonya. Kamu menggunakan tombol scroll pada mouse jika menggeser lembar kerja Excel ke atas dan ke bawah. Tapi, kamu menggunakan scroll bar ini apabila ingin menggesernya ke samping. Coba tekan kombinasi tombol Ctrl-Shift pada keyboard dan gulir tombol scroll pada mouse. Ya, sekarang kamu sudah bisa menggeser lembar kerja Excel ke samping menggunakan mouse. Jika ingin menambahkan palet seri Microsoft Excel, gunakan cara ini. Klik di sembarang cell, pilih tab menu Insert, pilih simbol. Kamu bisa mengubah jenis font untuk menampilkan lebih banyak pilihan. Kamu juga bisa menggunakan recently used symbol untuk menggunakan simbol yang digunakan terakhir kali. Setelah itu, klik Insert. Kopi simbol yang baru saja disisipkan. Seleksi data yang akan diberi palet. Tekan Ctrl-1 untuk menampilkan kotak dialog format cell. Pilih Custom. Hapus tulisan General. Dan ketik tanda petik 2. Tempelkan simbol yang disalin. Tanda petik 2. Tekan Space pada keyboard. Dan ketik Add. Setelah itu, klik OK. Apabila kamu ingin menambahkan baris baru dalam satu cell yang sama di Excel, lakukan cara ini. Tulis teks pada baris pertama. Lalu, tekan tombol Alternative Enter pada keyboard. Sekarang, kamu sudah bisa membuat baris baru dalam satu cell yang sama di Microsoft Excel. Jika kamu ingin mengubah semua sumber data yang sama dalam rumus Excel, lakukan cara ini. Klik dua kali pada cell yang berisi rumus Excel. Salin sumber data yang ingin diubah. Tekan Ctrl-H pada keyboard. Paste semua data yang telah disalin pada isian Find Word. Klik pada isian Replace. Klik cell yang akan dijadikan sumber data baru atau tuliskan sumber datanya. Klik Replace All. Dilanjutkan dengan klik tombol Close. Tekan tombol Escape pada keyboard. Dan sumber data kalian sudah berubah. Apabila tema yang kalian gunakan saat ini terlalu terang, kamu bisa mengubah dengan tema gelap. Caranya, Klik menu File. Pilih Option. Pilih Office Demp pada submenu General. Dan, kamu bisa memilih salah satu yang tersedia pada pilihan ini. Setelah itu, klik OK. Dan tema kamu sudah berubah. Jika kamu ingin membuat titik 2 yang sejajar di Excel, lakukan cara ini. Seleksi 1 atau beberapa cell yang ingin diberi tanda titik 2. Tekan Ctrl 1 pada keyboard. Tuliskan kode berikut. Setelah itu, klik OK. Ini adalah cara lain membuat teks berada di tengah selain menggunakan Merge & Center. Seleksi semua cell yang kamu inginkan. Tekan Ctrl 1 pada keyboard. Pilih Aligman. Pada pilihan Horizontal, kamu bisa memilih Center Across Aligman. Selanjutnya, klik OK. Jika ingin menggeser salah satu baris dan tetap mempertahankan isi baris lain di Excel, lakukan cara ini. Seleksi baris yang ingin dipindahkan. Tekan dan tahan tombol ALT pada keyboard. Posisikan kursor hingga membentuk tanda mata angin seperti ini. Tekan dan tahan klik kiri pada mouse. Selanjutnya, pindahkan baris tersebut sesuai kebutuhanmu. Jika sudah, silakan lepaskan carimu dari mouse dan keyboard. Ini adalah cara cepat menyelesaikan rumus Excel. Sebagai contoh, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Saya hanya perlu mengetikan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian, saya akan menekan tombol fungsi yang ada di samping formula bar. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah memasukkan data sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika memiliki lembar kerja yang luas di Excel, kamu akan kesulitan mengetahui isian data tabel berdasarkan judul tabel. Tapi, kamu bisa melakukannya dengan cara ini. Klik cell paling kiri di bawah judul tabel. Pada tab menu VIEW, aktifkan freeze pants. Maka, judul tabel kamu sudah terkunci. Atau, jika ingin mengunci baris dan kolom, kamu harus melakukan hal berikut. Sebagai contoh, saya ingin mengunci judul tabel dan kolom ini. Maka, saya akan klik pada cell ini. Lalu, pada tab menu VIEW, saya akan mengaktifkan freeze pants. Kamu bisa mencobanya sekarang untuk berlatih. Saya memiliki acuan data pada cell H4. Dan, saya ingin mengalihkan semua data pada kolom ini dengan cell H4. Jika saya hanya melakukannya pada baris ini, maka pada baris berikutnya akan terjadi error. untuk mengatasi hal ini, maka saya harus mengunci sumber datanya dengan cara klik sumber datanya. Tekan F4 pada keyboard, hingga muncul tanda absolut seperti ini. Jika sudah, silakan tekan Enter. Drag data ini ke semua baris di bawahnya. Ini adalah cara yang sering dilakukan oleh banyak orang. Tidak salah, tapi lama. Ini cara cepatnya. Seleksi semua data ini. Pada tab menu Home, klik Find and Select. Pilih GoToSpecial, aktifkan Blanks, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, tekan tombol sama dengan pada keyboard. Klik data paling atas, kemudian tekan kombinasi tombol CTRL Enter. Apakah kamu termasuk orang yang memisahkan kolom angka dan teks pada jenis data seperti ini? Sebenarnya, kamu bisa menggabungnya dalam satu sel yang sama. Berikut caranya. Seleksi data yang akan diberi teks satuan, tekan CTRL 1 pada keyboard. Pilih Custom. Klik pada tulisan General. Tekan spasi pada keyboard. Ketik tanda petik 2. Tuliskan teks satuan yang dibutuhkan. Tutup dengan tanda petik 2. Setelah itu, klik OK. Untuk membuat tombol drop-down list di Excel, lakukan cara ini. Klik cell yang akan diberi drop-down list. Pada tab menu data, klik Data Validation. Pada isian Allow, gunakan pilihan List. Pada isian Search, tuliskan pilihan yang akan ditampilkan. Setiap pilihan dipisah dengan tanda titik koma atau koma, tergantung versi Excel yang kamu gunakan. Setelah itu, klik OK. Agar format tabel yang kamu salin sesuai dengan data utama, lakukan cara ini. Seleksi seluruh data yang akan disalin. Tekan kombinasi tombol CTRL C pada keyboard. Klik kanan. Pada cell tujuan data, akan dipindahkan. Arahkan kursor pada pilihan P spesial, lalu pilih Keep South Column Width. Kebanyakan orang masih menggunakan cara filter seperti ini untuk menampilkan data yang diinginkan. Sebenarnya kamu bisa melakukannya dengan cepat. Caranya, klik kanan pada data cell yang akan ditampilkan, pilih filter, lalu klik Filter by Selected Sales Value. Apakah kamu melakukan hal yang sama? Coba cara ini. Seleksi semua baris dan kolom yang akan kamu merge. Klik anak panah di samping Merge & Center, lalu pilih Merge Across. Ini adalah cara yang saya lakukan. saat memiliki data dan sheet yang banyak di Excel. Saya hanya perlu menulis rumus Excel dan memanggil datanya sesuai dengan kebutuhan rumus yang sedang saya buat. Untuk mengaktifkan fitur ini, silakan klik link video di pojok kanan layar. Saya memiliki 4 sheet dengan data yang sama dalam buku kerja Excel. Saya bisa mengubah semua data ini hanya dari salah satu sheet. Silakan tekan tombol Ctrl pada keyboard. Klik semua sheet yang memiliki data yang sama. Sekarang, saya akan melakukan perubahan pada sheet ini. Misalnya, saya ingin menambahkan teks, menyisipkan baris baru, atau hal lain sesuai kebutuhan kalian. Dan, ini yang terjadi pada sheet lain. Untuk menghapus semua pemformatan di Excel, lakukan cara ini. Seleksi semua data yang ingin dihapus. Pada tab menu Home, silakan klik tombol Clear dan pilih Clear All. Semoga semua trik ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.